Intro Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan PhD Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Bapak Dwi Pranoto Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Bapak Hamid Ponco Wibowo Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Bapak Dhani Gunawan Idat Para Pimpinan Satuan Kerja di Kantor Pusat dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Direktur Pasar Seni Ancol Ibu Mia Maria Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Perwakilan Perbankan, Asosiasi, Akademisi, Para Pelaku UMKM dan Seni DKI Jakarta Serta hadirin sekalian yang bergabung dalam acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena kegiatan Festival Kreatif dan Seni Jakarta 2020 Telah terselenggara dengan baik dan lancar Selama 3 hari sejak tanggal 11 sampai dengan 13 September 2020 Walaupun dilakukan secara virtual Namun tidak menyurutkan antusiasme dari kita semua Keberhasilan acara ini memperkuat rasa optimis kita Bahwa insya Allah kita akan dapat keluar dari kesulitan di tengah pandemi Melalui sinergi yang baik antara kita Sejalan dengan tema acara hari ini Yaitu kolaborasi mendorong ekonomi kreatif Jakarta Tema ini mengisyaratkan bahwa kolaborasi Dari berbagai elemen masyarakat adalah kunci Untuk mendorong ekonomi kreatif DKI Jakarta Agar mampu bangkit dan terus berkembang Menuju ekonomi yang tangguh dan mandiri Bapak Ibu hadirin yang kami hormati DKI Jakarta merupakan sebuah provinsi Yang banyak memiliki potensi Baik potensi ekonomi maupun sumber daya manusia Untuk itu di tengah pertantangan pandemi COVID-19 ini Kita perlu sering mendukung dan saling berbagi ide-ide kreatif Di bidang desain, produk maupun promosi dan pemasaran Agar segala potensi yang kita miliki dapat kita optimalkan Dalam menggerakkan roda perekonomian DKI Jakarta Terselenggaranya Festival Kreatif dan Seni Jakarta 2020 ini Merupakan hasil kerjasama yang baik Antara Dekra Nasda Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan BMPD Jakarta PT Pembangunan Jaya Ancol Mula Coworking Space Kota Tua Serta para pelaku UMKM Kegiatan yang sangat positif ini Menurut saya perlu kiranya kita lanjutkan Dan kita menunggu FKSJ di tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Selama tiga hari pelaksanaan FKSJ 2020 ini Banyak yang sudah dilakukan Mulai dari capacity building UMKM Yang mencakup webinar dan talk show Mengenai digitalisasi UMKM Penciptaan ide-ide kreatif usaha Penguatan industri batik betawi Upaya mendorong potensi industri pariwisata Dan UMKM Jakarta Serta berbagai acara lainnya Seperti ekspo live Fashion show Storytelling dancing Musik performance Dan perlombaan UMKM Semua tentunya sangat membantu Dalam upaya meningkatkan daya saing Dan promosi berbagai produk seni Dan usaha ekonomi kreatif Jakarta Kegiatan ini juga melibatkan Lebih kurang 125 UMKM Yang terdiri dari UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta Dekra Nasda Provinsi DKI Jakarta Jack Brenner Dan Pasar Seni Ancol Ada pun 11 perajin Binaan Dekra Nasda Provinsi DKI Jakarta Yang terlibat diantaranya Kelambi Abite Kainina Rita Rose Batik Cik Mi Lukmel Dakara Indonesia AIU Kraf Arta Betawi Gawean Dewe Alimi Dan Delung Kesebelas perajin ini Merupakan gambaran Dari ratusan perajin Binaan Dekra Nasda Provinsi DKI Jakarta Yang tetap memiliki semangat berkarya Mengembangkan kreativitas Di tengah tantangan pandemi COVID-19 Semangat kerjasama dan kreativitas yang sudah terjalin dari acara ini Diharapkan dapat terus kita tingkatkan ke depannya Agar kita dapat tetap tangguh dalam berbagai kondisi Harapannya kegiatan ini mampu menginspirasi dan menjadi media pembelajaran bagi semua pihak Terutama pelaku UMKM serta juga bagi masyarakat umum Dalam acara ini banyak sekali promosi-promosi seni dan produk kreatif Provinsi DKI Jakarta Sebagaimana kata pepatah Tak kenal maka tak sayang Maka dengan adanya promosi-promosi ini Diharapkan masyarakat akan semakin mengenal Semakin sayang dan semakin bangga Menggunakan produk buatan Jakarta Buatan Indonesia Semoga kerjasama ini dapat mendorong peningkatan ekspor produk-produk unggulan DKI Jakarta Sehingga tidak hanya dikenal di Indonesia Tetapi juga manca negara Sekali lagi terima kasih banyak saya sampaikan kepada berbagai pihak Yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini Terutama kepada kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Dan pihak-pihak yang sudah bersinergi dengan APIK Yaitu pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta OJK, Pasar Seni Jaya Ancol Mula Kota Tua, BMPD, Pelaku Seni, Talent, Designer, dan UMKM Atas partisipasi aktifnya Akhir kata saya tutup dengan sebuah pantun Pagi-pagi berolahraga Berolahraga naik sepeda Walau pandemi masih melanda Dengan kolaborasi ekonomi kreatif Jakarta Tetap jaya Terima kasih banyak Sekali lagi salam cinta produk Indonesia Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!